kalau balai desa udah bisa buka jadi kalian bisa bangun tempat-tempat lain tapi se-se-pengalamanku kayaknya gak bisa deh contohnya kayak gak mau susah hai semuanya balik lagi di game cerita ampi stories nah di update-an yang terbaru sebenernya banyak banget dan beberapa udah aku spill di beberapa video aku mau memperlihatkan yang terbaru dari Citampi yang menurutku ini sangat mempermudah untuk para pemain Citampi kalian bisa update dan atau kalian bisa lihat log update-nya apa saja oke yang pertama itu adalah ketika masuk yang aku ngeh yang online save ini warnanya hijau ya ada file save name contohnya ini adalah yang ini kan untuk yang atas itu hanya tiga baris yang sedangkan yang bawah itu sudah empat baris kayak gini dan ini ada tulisan sarah renop jadi kita itu bisa ganti nama si file save kita dan dulu itu aku sering banget melakukan kesalahan dimana aku salah save file data aku ataupun aku salah save salah buka file data jadinya aku harus mulai lagi dari awal dan sekarang itu kan ada offline ataupun online save yang facebook tapi setiap aku masuk selalu harus login dulu gak tau kenapa sebenarnya ini ada ya yang online save tapi selalu tulisannya kosong aku gak tau mungkin kenapa ya lebih baik nyempa yang di google apa gimana sih nah ini juga ada tulisan kosong yang atasnya juga gak ada tulisan apa-apa padahal ini ada loh nah pas di klik ada kok jadi ini aku mainnya online ya pakai data gitu oke mari kita mulai file save-nya oke bisa simpan atau simpan tidur disini harus ingat-ingat nah disini ada tulisan new bengkel jadi di rename juga bisa kita ngasih nama lagi juga bisa kayak gini bisa di klik aja bisa diganti new apa gitu new mobil karena kenapa aku disini tulisannya itu new bengkel karena karena aku baru aja bangun bengkel jadi kalian bisa save misalkan sama asih nikah atau misalkan sama oh tau belum nikah tulisannya belum nikah tapi baru punya bengkel panjang banget tapi gak apa-apa belum nikah tapi udah punya bengkel aduh baru bikin bengkel belum punya mobil ya nah kayak gitu kita oke kita keluar di load game ini ini tulisannya udah berubah jadi belum nikah bengkel jadi kalian gak akan salah nge save ataupun kalian gak akan salah masuk yang mana aja dulu aku sempet bikin video menghilangnya tukang abu gosok sepertinya ini bukan updatean yang terbaru bukan yang baru-baru banget tapi balik lagi ke pengaturan awal dimana tukang abu gosok itu ada memang sebelum menikah oke untuk buktinya disini karakterku belum menikah belum punya istri apalagi belum punya anak dong karena belum menikah jadi si tukang abu gosok itu sebelum update yang sekarang datangnya itu atau munculnya itu harus setelah menikah tapi kembali ke pengaturan awal kataku dulu pas awal-awal adanya tukang abu gosok itu memang sudah ada sebelum menikah jadi kalian bisa tukar apapun di tukang abu gosok sebelum menikah lalu kenapa emangnya apa perbedaannya menurutku ini sangat bermanfaat yaitu kalian bisa mendukarkan barang-barang abu gosok sebelum menikah mempersiapkan contohnya mau bikin bahan-bahan untuk bikin bengkel bikin mobil salah satunya itu bikin mobil bikin garasi atau bikin bengkel mobil yang banyak itu yang sekarang pelumas seingatku harus banyak pelumas jadi bisa tukar di abu gosok sebelum menikah balai desa sebelumnya harus menikah dulu secara baru buka sekarang belum menikah kalian udah bisa pergi ke balai desa dimana tadi aku sudah memperlihatkan bahwa belum menikah tapi balai desanya udah ada tulisan in sebelumnya pasti ada sini tapi karena aku sudah bikin bengkel mobil kita masuk dulu sebagai bukti aku sudah bikin bengkel mobil ini kan jadi kalian bisa bikin bengkel mobil ataupun garasi sebelum nikah jadi kayak mapannya tuh bener-bener mapan gitu kalian punya mobil punya pekerjaan yang stabil punya rumah juga jadi nikahnya itu udah bener-bener mapan jadi kalian bisa mudik dengan mobil yang kalian punya jadi katanya ada yang menyebutkan bahwa kalau balai desa udah bisa buka jadi kalian bisa bangun tempat-tempat lain tapi sepengalamanku kayaknya gak bisa deh contohnya kayak tempat pet shop sama tambak balai desa ini kan membutuhkan token pertemanan untuk token pertemanan sendiri itu harus dari 4 hati kan sedangkan kalau belum nikah itu maksimalnya warga lain 3 hati jadi kayaknya kalian gak bisa bikin pet shop ataupun tambak jadi kalian nah contohnya kayak gini ini kan mentoknya di 3 hati sedangkan token pertemanan itu harus 4 hati jadi hanya bisa itu bangun bengkel mobil aja si balai desa ini buka dan untuk tempat penitipan anak juga si dik ini kalian bisa lihat ini bahan-bahannya udah full udah lengkap dan uangnya juga cukup cuma 3 ribu sedangkan uangku 17 ribu berarti kan bahan-bahannya udah lengkap tapi kan gak ada tulisan bangun berarti kalian tetap atau kita atau aku gak bisa tetap bikin tempat penitipan anak gak sih nah disini ketika karakter aku sudah nikah baru si balai desa yang bangun daycare yang bangun pet shop sama bangun tambak itu baru bisa dibangun contohnya kayak gini sama aja aku tidak merubah apapun bahan-bahannya dan sekarang udah ada tulisan bangun dan udah siap diklik bangun untuk bangun fasilitas dan tempat penitipan anak udah tersedia dan ini untuk pembangunan yang lainnya juga sama harus nikah dulu jadi kenapa balai desa itu ada dibuka sebelum menikah ya hanya untuk membangun bengkel mobil aja jadi kalian bisa pulang kampung ataupun ke kampus buat kuliah peterdakan ataupun konstruksi ataupun nyari sampah di kampung halaman jadi itulah sedangkan untuk tiga lainnya kayak daycare pet shop sama tambak kalian tetap harus nikah jadi gitu perubahan update yang sekarang nah untuk yang selanjutnya ini juga sangat membantu banget di citampi yaitu adalah adanya tanda-tanda seru tanda-tanda seru jadi di setiap warga yang memerlukan bantuan kita jadi sebelum nikah itu ataupun sebelum punya rumah nah salah satu syarat punya rumah itu harus membantu beberapa warga kan jadi harus rusuh rusuh lagi harus buru-buru kan nyari mana nih warga yang butuh bantuan kita kok gak kok capek gitu kalau keliling-keliling kan ada ya supaya ngomong kayak gitu nah disini developernya baik banget jadi kita itu gak perlu pusing nanya warga satu orang satu orang mau dibantu gak sama saya enggak mereka udah ada ting tanda seru gak lampu ya cuma tanda seru bawa tolong dong aku butuh bantuan nih kayak dranggu banget contohnya disini ada polela katanya ada tulisan bantu kayaknya aku gak bisa bantu ini kita skip gak mau susah jadi kalau kalian gak mau bantu udah skip aja oke kita ambil contoh lain disini juga ada pasoleh yang minta bantuan ada tanda serunya kenapa sih pada minta bantuannya susah-susah banget aku gak tau punya lobser apa enggak oke kali ini yang ketiga kalinya ada Sarah minta bantuan setelah yang lain aku skip aku tolak gak tau susah banget eh ada kok tiba-tiba aku kangen banget ya sama masakan barat pakai ikan ekor kenapa sih kalian suka banget ikan ya emang bagus tapi susah nyarinya aku tuh gak suka mancing tapi susah banget nyarinya kalau disini iya susah kenapa aku merah-merah sendiri sorry kamu bisa tolong cariin buat aku gak 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 tau ya kita oke tapi demi Sarah aku punya loh Sarah ini ikan ikon pedang buat kamu dan dia memekik kayak kuda bener banget ini yang aku perlu aduh jadi kangen masa lalu nih makasih banget ya udah bantuin Sarah seneng banget deh dan ya seperti biasa selalu ada imbalan setelah membantu yaitu aku dapet nangka dan aku dapet 5 kupon juga nah itu beberapa update-an yang terbaru yang ada di cinta misteris yang bisa membantu pemain cipampi setelah update-an yang sekarang dan nah oke sekian video kali ini nantikan video lainnya terima kasih sudah menonton